Baik Pak Anies, saya menuju ke berita terupdate berikutnya. Saya lihat juga di sosmed nih Pak Anies nih, lagi dibilang Pak Anies lewat timnasnya pengen menghapus BUMN dan mengganti dengan kooperasi kalau menang. Ya ini sepertinya ada yang perlu diluruskan nih Pak Anies nih. Bahkan sudah diberikan statement sambutan dari yang bersangkutan gitu. Bertanya, kalau BUMN dihapus gimana nanti pegawainya? Gimana jutaan pegawainya? Silahkan diluruskan Pak, ini hoaks atau benar nih kira-kira? Jadi gini, ada jenis informasi yang kalau kita mendengar sudah langsung tahu ini masuk akal atau tidak. Nah kalau ada jenis informasi yang kita dengar tidak masuk akal dan dikutip oleh yang memegang kewenangan, maka yang memegang kewenangan tidak sedang menggunakan akal sehat. Kan kira-kira, mana mungkin BUMN dihapus, mana mungkin. Jadi ketika kemudian itu malah Pak Menterinya yang ngomong, Pak Menterinya memang gak berpikir kritis gitu. Di mana critical thinkingnya gitu kira-kira. Ini sebelum ngomong soal substansinya ya. Jadi ketika mendengar informasi itu kita bisa nakar, oh ini masuk akal atau tidak. Ini jelas tidak masuk akal. Nah apa yang terjadi? Malah justru harus ditata ulang. Kelihatannya BUMN kita ini sudah banyak yang mengalami problem yang terlalu besar. Kita gak usah bahas disini problemnya, nanti kita mengalami penambahan pikiran. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwa itu tidak benar, itu fitnah dan fitnah yang tidak masuk akal. Kemudian kami ingin tegaskan, BUMN ke depan adalah BUMN yang menjalankan fungsi negara. Negara itu punya dua tangan, satu namanya birokrasi, satu namanya korporasi. Yang disebut birokrasi itu kementerian, dinas, badan, itu birokrasi. Yang kedua namanya korporasi, BUMN, BUMD. Dua-duanya punya tugas melakukan pembangunan. Jadi badan usaha milik negara jangan dipandang sebagai badan mencari untung bagi negara. Negara tidak bekerja mencari untung. Saya tadi malam katakan negara tidak berdagang dengan rakyatnya. Jadi dia menjalankan fungsi pembangunan. Nah ada jenis-jenis kegiatan yang kalau dikerjakan pakai birokrasi sulit. Lebih mudah bila dikerjakan lewat korporasi. Saya beri contoh kami di Jakarta mengelola kendaraan umum. Bisa dikelola pakai dinas perhubungan? Bisa. Tapi kalau pakai dinas perhubungan ada ketentuan regulasi yang rumit. Kalau belanja pencatatan aset rumit sekali, aset negara. Mau melepas aset rumit sekali. Mau merekrut orang rumit. Mau mengganti orang rumit. Kenapa? Karena itu adalah pegangannya birokrasi. Tapi ketika ini jadi korporasi PT, badan usaha milik negara, malah milik daerah. Apa yang terjadi? Belanja mudah, membuat kontrak mudah, melakukan rekrutmen dan pemberhentian mudah. Ada kelenturan korporasi. Nah ini yang diharapkan ke depan. Jadi kita negara mengandalkan pendapatan dari mana? Satu dari pajak. Yang kedua dari pendapatan-pendapatan non-pajak dari misalnya sumber daya alam dan lain-lain. Tetapi badan usaha milik negara bukan diarahkan untuk mencari keuntungan, tapi diarahkan untuk menjalankan fungsi pembangunan. Yang baik kalau punya untung, tapi bukan sebagai prioritas nomor satu. Gitu kira-kira aja. Baik. Jadi sudah dipastikan hoax ya. Aduh katanya survei tinggi. Kau sebar hoax. Yang bener aja. Rugi dong.